Kepolisian sektor Kota Barat bergerak cepat merespon laporan dari warga sekitar Jalan Raja Eato, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo terkait aksi balap liar yang meresahkan. Pada dini hari Selasa 15 Agustus 2023, operasi pengamanan dilakukan oleh tim yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Kota Barat. Ibtu Eldo AS Rawung bersama Kanit Intelkam dan sejumlah anggota polisi. Penyisiran dilakukan sepanjang Jalan Raja Eato guna mengatasi masalah ini. Sebanyak tujuh remaja, beberapa di antaranya masih dibawa umur beserta dua unit motor jenis Mio yang telah dimodifikasi, berhasil diamankan dan saat ini berada di Mapolsek, Kota Barat. Para pelaku balap liar tersebut yang semuanya berasal dari Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo dihadapkan dengan tindakan hukum. Ibtu Eldo AS Rawung juga menjelaskan bahwa tindakan ini merupakan hasil dari respon cepat pihak kepolisian terhadap laporan dari masyarakat. Warga berharap bahwa tindakan ini akan memberikan efek jerak kepada pelaparlaku dan mencegah aksi balap liar yang berbahaya di Jalan Raya.